Dari rekan-rekan penyuluh KB juga, setidaknya ada 7 orang yang kami minta untuk menyamakan persepsi tentang kegiatan di permenpan, mana yang kelompok P dan kelompok NP. Tapi karena ini sebuah masukan, kami akan coba kaji kembali, sehingga ini menjadi lebih tepat. Untuk selanjutnya masukannya, judul kegiatan ditambah informasi 10 langkah dan angka kredit. Itu perlu ditambah fitur lampinan berdasarkan perbank 19. Ini masukannya tidak cukup clear atau yang kami tangkap, karena di perbank 19 itu sebenarnya sama dengan ada di perbankan 1, tapi kalau yang dimaksud dalam lampiran-lampirannya seperti form-form, nampaknya di e-visum ini tidak bisa menampirkan form-form yang seperti yang dimaksud dalam perbank 19. Kemudian kegiatan yang diseleksi oleh admin kapota pada prinsipnya ini menjadi penekanan Bapak Deputi apakah selagi peran kapota itu perlu saat ini dilibatkan dalam approval dari kegiatan yang berhubungan ke tunkin di setiap bulannya. Bapak Deputi, Bapak Direktur, dan kawan-kawan penyuluh KB Hubalila yang hadir di pertemuan ini, ada simpulannya dari evaluasi kita. Pertama adalah pada prinsipnya fitur e-visum generasi 4, baik versi Android dan webnya, itu sudah dinilai sesuai, Pak Deputi. Hanya satu tadi terkait dengan wilayah binaan yang dianggap tidak sesuai, tapi kami sudah simpulkan bahwa ketidaksesuaian di wilayah binaan itu lebih ke arah, belum tuntasnya kami memberikan pemahaman ke penyuluh KB terkait desa-desa dan kelurahan yang menjadi binaan, terkait cara meng-entry datanya, termasuk fitur yang ada di Android-nya, yang dipikir itu bisa di-entry melalui Android, padahal tidak bisa, harus hanya bisa menggunakan melalui web. Selanjutnya mungkin dalam arahan nanti kami membutuhkan kebijakan atau penegasan dari Bapak Deputi terkait, satu, peran dinas KAP Kota dalam persetujuan kegiatan penyuluh KB, yang kedua terkait presensi jam masuk dan jam pulang, yang ketiga terkait dengan profil capaian wilayah binaan yang memang dalam sistem EFISM ini tidak dihubungkan dulu ke Tunkin, tapi kami rencananya ini akan dijadikan hubungan untuk melihat kualitas kerjanya teman-teman penyuluh. Sebagai estimasi profilnya adalah bisa saja nanti capaian kinerjanya, penyuluhan dan penyuluhannya tercapai 1%, tapi profil wilayah binaannya tidak diisi atau nol. Nah itu mungkin perlu ada sebuah kesimpulan nanti dalam evaluasi kami sebagai admin pusat dan admin provinsi. Yang terakhir adalah kegiatan di permenpan, nampaknya teman-teman penyuluh itu banyak yang meminta ada kegiatan lain yang tidak ada di permenpan, karena begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh, sehingga yang ada di permenpan itu banyak yang tidak bisa dilakukan. Sementara ini kami mengedukasi ke teman-teman penyuluh, solusinya adalah mencari kegiatan yang mirip yang ada di permenpan, karena kalau kami selalu tambah kegiatan yang tidak ada di permenpan, maka standarisasi kegiatan itu bisa rusak. Saya pikir itu hasil dievaluasi kita terhadap EVSUM generasi keempat, baik dari Android, sistem teknis Android-nya, ataupun dari sistem teknis web-nya, serta dari manajemen kebijakan. Kemarin sebelum sosialisasi ini, kami sudah diskusikan bersama Biro SDM, teman-teman dari DITLAPTIK, sementara dari DITIBOK itu tidak hadir, tapi kami sudah berikan paparannya kemarin ke Pak Reski dan Pak BAHKI. Demikian Bapak Direktur, Bapak Deputi, atas presentasi atau hasil yang bisa dapat kami sajikan, kami kembalikan ke Bapak Direktur. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amade dan tentu teman-teman yang terlibat dalam pengisian evaluasi. Dan selanjutnya mungkin mohon berkenan Pak Deputi untuk memberikan arahan, tentu sekaligus memberikan poin-poin kunci seperti yang disampaikan Pak Amade, supaya juga kemudian didengarkan oleh teman-teman, terutama teman-teman penyuluh yang pada pagi hari ini bergabung di ITA. Karena ada beberapa poin yang sesungguhnya memang ada-ada sedikit beda dari sudut pandang, terutama tadi terkait dengan poin ketika kabupaten-kota melakukan approval. Karena jujur nih Pak Deputi saya tambahkan memang kalau secara personal, itu cukup banyak teman-teman dari UPD yang selalu menyampaikan dengan kita, intinya adalah kenapa misalnya kita tidak diberikan ruang untuk dalam tanda kutip menyetujui dan tidak. Nah ini adalah tentu sudut pandang yang berbeda. Sebagian teman-teman penyuluh berharap itu tidak ada approval, karena tentu akan mood lebih mudah. Tapi di sisi lain, teman-teman di UPD tentu dengan sesuai dengan fungsi, suai perkara nomor 12 mereka masih punya fungsi pembinaan. Hanya saja memang kita harus mengambil jalan tengah, terutama ketika misalnya dalam jangka waktu tertentu, sampai dengan misalnya last minute kabupaten-kota atau provinsi tidak memberikan approval, tentu ini harus ada kebijakan. Makanya di sistem yang dikembangkan ini, ketika sampai tanggal tertentu kabupaten maupun provinsi tidak mengepro, maka dianggap menyetujui. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan hal itu, nanti akan mengganggu dengan pemberian tungin Pak Deputi. Nah mungkin itu mungkin tambahan dari saya Pak Deputi. Selanjutnya kami percayaan Pak Deputi. Kami percayaan Pak Deputi. Baik Pak Direktur, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Selamat sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan doa bersama kepada Tuhan. Semoga kita dalam keadaan sehat, onlapiat, dan terlindungi dari pandemi yang menjadi kegerisahan masyarakat nasional atau masyarakat global. Jadi saya tentu pertama untuk mengajak kita semua, tentu tetap dengan disiplin protokol kesehatan kemanapun kita berada ya. Kemudian saya ingin menyapa teman-teman saya semua dengan salam petugas KB. Oke, sehat, semangat, luar biasa. Dan salam BKK Band. Perencana itu keren ya. Ya, banyak hal yang sudah disampaikan Pak Made, yang juga di-backup oleh Pak Direktur. Nanti saya akan lebih banyak menyoroti tiga hal ya. Pertama, walking court ya. Jadi jam kerja, kemudian walking area, wilayah kerja, dan approval, atau walk approval. Jadi persetujuan kerja. Tapi sebelumnya, saya ingin menggambarkan dulu hal-hal terbaru yang sedang terjadi dan sedang berproses di kita di BKKBN. Bagaimana Bapak, Ibu, dan teman-teman pangan ketahui, sekarang kita punya dua agenda besar ya, big push ya. Jadi dua agenda besar itu, pertama transformasi di APJF, kemudian kita restrukturisasi kelembagaan. Itu pasti memberi semangat baru kepada lapangan. Karena satu-satunya JF yang dibina oleh BKKBN adalah BKKBN. Jadi perlu dicatat semua bahwa kita sekarang sudah semakin pede mengelola penyuluh ini. Makanya Pak Made dan teman-teman lini lapangan berupaya semaksimal mungkin sejak peralian status sesudara teman-teman PKB ke BKKBN, kami tidak pernah berhenti bekerja ya untuk mencari yang terbaik. Bagaimana ke depan penyuluh ini betul-betul menjadi menjadi handalan utama BKKBN. itu ditransformasi ada 19 jabatan fungsional, salah satunya adalah penyuluh ya. Nah ini menjadi teman akan berpacu-pacu itu nanti untuk mendapatkan angka kredit. Mungkin ada juga yang ada yang bersinggungan juga dengan tugas-tugas penyuluh ya. Terus yang kedua, kita sedang melakukan restrukturisasi. Di BKKBN pusat itu tidak ada lagi eselon 3, kecuali hanya 2 orang. Dua orang. Terus eselon 4-nya cuma hanya 8 orang. Sudah bisa dibayangkan dari eselon 4 hampir 200, 200 lebih, dan eselon 3 lebih dari 80 itu sudah sudah kita transformasi, likuidasi, kita sederhanakan. Jadi semua bergerak sekarang dengan fungsional, dengan kompetensi, dengan profesionalitas. Jadi sekali lagi saya himbau baik teman-teman di provinsi maupun lapangan, ini kekuatan baru, ada momentum baru yang akan mendorong kita lebih cepat. Kemudian yang kedua, ingin kami sampaikan bahwa dengan diadakannya penyederhanaan itu dan kita di lapangan sudah lama melaksanakan, itu percepatan pelayanan. Jadi Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa pelayanan itu tidak hanya message, tidak hanya pesan-pesan yang kita sampaikan, tapi juga langsung langsung mendapatkan, langsung kita dapatkan hasil, deliver. Jadi pemaknaan deliver inilah yang mengubah apa namanya, generasi 4 dari Fisum kita ini. Jadi aplikasi Fisum generasi 4 ini adalah maknanya untuk mentransformasi dari input proses ke output dan dampak. Kita dalam istilah orang politik disebut dengan kita tidak lagi berkarya kata-kata, tapi berkarya nyata. Itu kan sembuayan orang-orang politik, tapi bisa dibawa ke kita. Jadi tidak lagi kita lebih banyak obral kata, janji, tapi adalah mengobral nyata atau hasil. Hasil itu digambarkan dengan input dan input dan, maaf, output dan dampak atau impact. yang ketiga saya ingin menggambarkan sedikit bahwa di dalam ilmu capacity building, peningkatan kapasitas, sesudara ini kan bagian dari suatu rumah, rumah, rumah program besar ya. Jadi dalam ilmu capacity building yang lama atau pandangan-pandangan lama itu hanya tiga. pertama adalah sumber daya atau personil. Yang kedua adalah sistem. Yang ketiga adalah organisasi. Itu pandangan lama. Ini pandangan baru sudah bertambah dua lagi. Apa itu adalah yang kita sebut dengan teknologi kerja dan namanya persepsi. Kalau kita sebut nama sekarang branding, image. nah jadi lima di dalam organisasi kita ini, lima yang harus kita perkuat terus-menerus ya. Saya sebutkan sumber dayanya, personilnya, kemudian organisasinya, kalau orang menyebutnya dari miskin fungsi sekarang menjadi kaya fungsi. Mungkin strukturnya miskin tapi fungsinya kaya. Yang ketiga sistem. Sistem itu apa? Ya ada SOP di situ, standar operasional prosedur, jadi kita juga akan membuat SOP pelayanan KB untuk penyuluh itu seperti apa? SOP KIE kita seperti apa? SOP kemitraan kita seperti apa? Itu akan menyusul nanti ya. Kalau di lapangan namanya NSPK yang norma standar dan prosedur kerja, prosedur kegiatan. Kita akan sederhanakan nanti di dalam sistem itu apa saja yang akan kita dipatok ya. Misalnya orang kita lakukan kita lakukan KIE itu dalam berapa kali. Jangan satu kali saja sudah nyerah. Itu tidak sesuai dengan SOP. Tidak sesuai dengan NSPK kita. Jadi itu yang di sistem. Kalau teknologi, kita bicara soal teknologi. Semangatnya pasti ya. Tidak ada, tidak mau, tidak mau semua kita harus sekali lagi mesti atau dalam bahasa Inggrisnya emas ya. Mesti. Tidak ada tawar-menawar. Semua kita harus memiliki kemampuan dan kapasitas, kapabilitas kita di dalam teknologi. Mau tua kita, mau sedang atau middle age kita atau kita muda, itu sama saja. Semua harus mendorong dirinya dan kerjaannya kayak teknologi. Makanya kita di lini lapangan berupaya terus ya dengan aplikasi. Teknologi itu apa? Ya kita bisa dengan website. nanti kalau sesudara tertinggal, katakanlah di Balai Penyuluan itu akan ada Google Class dengan siap nikah, dengan lansia tangguh, apalagi dengan remaja. Itu semua dengan penekatan website. Kami sedang berupaya di Jakarta agar tersedia dana untuk asesibilitas IT atau sinyal-sinyal harus masuk ke seluruh Balai Penyuluhan. Kemudian apalagi digitalisasi. Digitalisasi itu adalah apa yang kita ada sekarang di tangan kita masing-masing nih. Ada Android, ada smartphone, dan itu adalah digital yang ingin mempercepat. Makanya dibuat suatu aplikasi yang sudah terpandu. Memang tidak rigid dia. Nanti akan ada rumah atau portal-portal yang kita bisa kembangkan. Pak Made dan teman-teman di programmer pasti membuka peluang terus. Nah, ini open to discuss. Ada-ada semua PLKB, kalau ada hal-hal yang belum tertampung di dalam generasi 4 ini, monggo disampaikan dan kalau perlu ada ininya, ada desainnya. Apa saja yang belum disampaikan. Tadi kan disampaikan juga Pak Made, ada hal-hal yang minta dibuka. Dan yang ketiga aplikasi. aplikasi ini kan praktis, teknis. Aplikasi banyak sekarang. Jadi, sesudah akan terlibat dalam aplikasi perencanaan, apa namanya, muslim. Sesudah akan terlibat di dalam aplikasi supply chain atau rantai pasok. Jadi, Anda sendiri akan lihat langsung kontrasepsi di pasien itu tahu di gadget-nya. jadi, semua bersifat aplikatif. Ini yang kita sebut dengan teknologi superhighway atau digitalisasi itu. Jadi, kembali saya ingatkan semua hubalilah, semua PKB itu mendorong ke sana. Dikeluarkan dikit uang, nggak apa-apa untuk mengperkuat teknologi kita. saya di dalam program prioritas, kita belum happy nih, hasil pelayanan kita belum happy. Teman-teman penyulung berada di dalam dua pandangan yang tarik-menarik antara dikembalikan ke daerah atau tetap di pusat. Kenapa? Karena hasil kerja. oke deh, tahun 18 kita masih transisi. 2019 masih kita sebut dengan masa transisi. Tapi 2020 dan seterusnya itu nggak transisi lagi. Itu sudah benar-benar hasil kerja yang dihitung. 2019 hasil kerja kita melorot. TFR kita justru naik. Anda-anda PKB ini sekarang bagi kami adalah di persimpangan jadi tolong benar aplikasi ini atau generasi visum ini diperhatikan betul. Kalau nggak ya mohon maaf ini saya sebagai sistama dan sebagai deputi admin diserang habis-habisan oleh kementerian lain. Tolong dong. Jadi kalau penyuluhnya ingin tetap bertahan itu harus kinerjanya harus melebihi di 2017 2016 karena 2017 Anda waktu itu masih di daerah itu kinerja kita lumayan selama lebih kurang 15 tahun kita stagnan tapi kerjaan 2017 oke karena TFR kita bisa 2,4 tapi 2018 2019 TFRnya kok bisa naik lucu ya kan setelah PKBnya bergabung untuk itulah kami deg-degan juga saya Pak Wahidin Pak Made teman-teman di lini lapangan pasti deg-degan karena kinerja kita tidak maksimal ya nah apa itu penyebabnya tiga saja saya melihat empat di sini ya empat yang menjadi prioritas kerjaan kita dari 1-2 tahun ke depan pertama adalah kita eliminasi Unmade Need ini jadi Unmade itu harus berkurang baik absolut maupun persentasenya kemudian yang kedua kita hindari adanya putus pakai ya putus pakai itu boleh lah kita kita pendekkan dengan puspa jadi putus pakainya harus benar-benar terkontrol ya Alhamdulillah satu-satunya yang berhasil itu adalah pengendalian putus pakai kemarin dengan sejuta aseptor kita mampu juga mengendalikan putus pakai ya yang ketiga adalah keanggotaan keanggotaan POKTAN itu harus tetap stabil jadi bina keluarga Balita bina keluarga Lansia Remaja UPPKS itu harus tetap kita kontrol oleh PLKB dan oleh KADER ya kehadirannya baik secara langsung maupun secara virtual harus tetap tercatat dengan baik itu tugas utama yang keempat ya saya ingin pesan saja karena Bapak Kepala dan kita-kita di Jakarta menempatkan remaja itu menjadi salah satu prioritas ya kenapa? karena dalam kesiapan pernikahan jadi empat itu yang menjadi agenda pokok ini penyuluh dengan apa dilakukan? dengan empat juga apa itu? kesiapan data ya kalaupun sekarang belum kita PK PK kita baru 2021 tapi tetap ada mutasi data keluarga Indonesia bisa kita kerjakan data data yang paling penting itu adalah data base data dasar mudah-mudahan IFISUM ini bisa merekap data ya karena juga ada di situ presensi dan lain-lain kemudian yang kedua apa mitra kita harus lebih kuat siapa-siapa saja mitra kecamatan di desa yang berinduk kepada mitra tingkat nasional dan provinsi ada Muhammadiyah ada Nasihatul Aisyah ada Dewan Gereja semua itu harus membumi di bawah yang ketiga apa? soal penyuluhan nah inilah yang menjadi nama kita nama jenerik kita kan gak bisa diubah ya tetap dan yang terakhir adalah halo Ibu Erna penuh waktu tolong nih mic-nya di offkan halo ada dua yang hidup dimatikan satu dan yang terakhir itu nantai pasok jadi pukung itu harus segera harus segera kuasa ya apa berita KIE nantai pasok kita sedang buat ini nih apa nama aplikasi sakira namanya sakira jadi nantai pasok itu harus benar menjadi tubuh penyuluh terutama di pasien rumah sakit puskesmas dan di dokter bidan praktek mandiri nah itu kontrolnya saya pikir nanti coba kita lihat ya Pak Mada apakah ada gak nilai kredit poinnya kalau seseorang itu datang ke rumah ke tempat-tempat pelayanan kalau gak kita naikkan itu sangat penting ya nanti kan ini masih open to discuss ya masih dalam diskusi di empat empat agenda pokok untuk mewujudkan empat output gitu jadi gampang mencernanya ya empat agenda utama kegiatan saudara untuk mewujudkan empat yang saya sebutkan tadi Unmeted PUSPA kemudian anggota POTAN dan yang terakhir itu adalah aksi remaja atau katakanlah dipik remaja atau genre itu ya baik saya ingin ke yang ditanyakan oleh Pak Mada ya saya menyimpulkan tiga hal yang harus kita sepakati atau kita cari solusinya pertama adalah jam kerja mungkin tidak ya Pak mungkin kan pengimbang masih membuka ya saya mengkategorikan dalam situasi sekarang dan ke depan ada empat jenis jam kerja saudara pertama adalah work from office ya kerja di kantor apa itu ada Anda meeting Anda melakukan Google Class nantinya atau melakukan agenda yang ada di Balai Penyuluhan kemudian mungkin juga ada training di situ ya nah itu kan namanya work from office nah apakah work from office ini akan kita mulai jam 8 sampai jam 6 sore monggo silahkan itu satu jadi gak bisa harus dalam situasi modernisasi ini saudara harus bisa mengkotak-kotakan itu satu yang kedua adalah work from field jadi WFF jadi kalau saya pertama itu WFO kemudian WFF WFF ini di luar jam weekend di luar satu minggu jadi kalau Anda misalnya satu hari harus di office atau dua hari harus di office maka tiga hari harus di field nah itu juga harus diatur apakah menurut saya perlu ada pembedaan ya berapa hari Anda seminggu work from office berapa hari Anda seminggu work from field atau WFF itu harus kita masukkan di dalam aplikasi kita yang ketiga adalah yang kita sebut dengan work work from weekend nah bagaimana cara work from weekend Anda juga bekerja Sabtu Anda juga bekerja Minggu nah menghitungnya kan nanti kebulan atau dia bisa menutup beberapa yang bolong-bolong di dalam work from field itu memang ini ekstra ya work hari Minggu bekerja hari hari Sabtu kalau di daerah yang tidak menggunakan sistem Sabtu kerja ya kan nah ada lagi daerah yang menggunakan Sabtu hari Sabtu kerja nah ini juga perlu di dikaji atau di review tapi itu tidak banyak ya hampir semua sekarang kerja sampai hari Jumat nah coba bagaimana cara kita work from weekend ini terukur dengan baik juga nanti pengembang kita arahkan bisa enggak di dalam memilah-milah jam kerja ini yang terakhir nah ini setelah work from weekend ada work from home nah ini kan sekarang keadaannya begini nih ya kita harus bekerja juga di rumah nah kalau di rumah seperti apa kita absensi kita presensi kita apakah akan seperti pegawai biasa dan kemudian kerjaannya seperti apa atau kontak-kontak IIMP atau diskusi virtual nah itu kan work from home karena kita mengantisipasi tidak hanya covid ya bisa saja ada pandemi-pandemi lain yang muncul di tahun-tahun ke depan tapi saya ingin memasukkan saja sebagai suatu cadangan untuk work from home ini tapi yang paling penting itu adalah work from field jadi bekerja dari lapangan nah kalau bekerja dari lapangan kan tidak mengenal waktu juga bisa kalau bisa jam 10 sampai jam 7 malam ya kan saya lihat konsepnya awalnya begitu nanti pengembang dan diarahkan oleh Pak Made itu bisa mau diapain mau dipilah-pilah dan kesepakatan-kesepakatan boleh didiskusikan sekarang kalau lihat work from office-nya berapa berapa jam atau berapa hari dalam seminggu Anda butuh Anda butuh sesuai dengan kondisi wilayah saya pikir berbeda orang kota dengan orang desa akan berbeda orang kota lebih enak dia datang untuk Google Class seumpamanya sekali lagi untuk website siap nikah dan website-nya golantang itu akan lebih banyak Anda dengan Google Class Google Class kan bisa di malai penyeluhan nah ini harus diantisipasi juga kerjaan-kerjaan itu banyak nilainya gitu ya yang sekarang saya masuk ke walking area atau wilayah kerja seperti yang pernah saya gagas yang pernah saya gagas apa bisa masuk di dalam aplikasi ini ya wilayah kerja utama kita kita cukup satu desa tempatnya dua desa wilayah kerja utama saya sebut dengan saya lihat dulu saya sampaikan satu desa dua desa tapi benar-benar itu ditongkengi ini kan persoalannya kelangsungan rasio kita cukup besar jadi satu PKB sekarang membidangi mewadahi 7-8 desa apalagi di wilayah timur itu sangat luas sekali nah jadi apakah nanti di aplikasi bisa dipilih lagi desa-desa yang utama yang Sudara Binda itu jelas semuanya juga akan mendapatkan area utama ini saya kalau ditakdirkan Tuhan menjadi penyuluh utama saya minta juga ke Pak Made Pak Made saya dikasih desa desa saya dikasih desa apakah di sekitar Jakarta apakah di sekitar Jawa Barat saya tongkrongi itu desa mungkin sekali dua kali sehari saya ke sana nah dari sana bagi seorang utama atau Madya harus keluar dengan suatu suatu bentuk kreativitas ya kan kreativitas yang Pak tadi itu bidang KIE-nya bidang kemitraannya bidang datanya dan bidang apa tadi itu ya terkait dengan penyuluhan ya bentar saya lihat saya lupa juga rantai pasok Pak ah rantai pasok ya ya kan jadi tetap ada kita putar-putar di sana jadi Anda Madya mungkin suatu saat Anda akan bekerja di provinsi atau di kabupaten kota tapi kita beri wilayah kerja supaya nyantol ya kemudian yang saya sebut dengan area kedua atau second area nah ini kan area yang melapis area utama nah bagaimana cara kita memilih desa utama itu saya lebih condong Anda menggarap atau menyelesaikan target-target kerja di kampung KB sekarang kan identik nih ya jumlah kampung KB sama dengan jumlah ke KB sama jumlahnya hampir sama jadi bisa saja area utamanya itu kampung KB tapi jangan lama-lama area utama itu bisa pindah-pindah sekali setahun atau sekali setelah selesai kerjaan di sana ya kita pindah kayak tentara babinsa itu kan pindah-pindah juga ya kan atau dan ramil itu pindah-pindah jadi kita punya selesaikan dulu habis-habisan di area utama kita karena area utama itu pasti punya masalah pasti punya daerah lego ya dengan 4 lego tadi itu kemudian ini yang saya sebut dengan area ketiga developing area daerah-daerah pengembangan mungkin cukup dilakasikan kepada IMP didelegasikan kepada babinsa didelegasikan kepada guru-guru di sana didelegasikan kepada bidan ya itu kan sangat tergantung kepada KPIWN Sudara untuk bermitra di level grassroots nah Anda hanya bertugas memonitor memfasilitasi untuk developing area ini untuk daerah-daerah tertentu developing areanya bisa 10 desa bisa 12 desa tapi untuk Jawa saya pikir mungkin 1-2 desa ya itu artinya desa-desa yang sudah kalau dulu kita sebut dengan paripurna ya sudah mandiri sudah nah ini ini yang masuk aplikasi dikembangkan saya gak tahu penamaannya nanti di dalam aplikasi misalnya Aminah PKB Aceh ya kan area utamanya namanya apa nanti didukung dengan data dasar pusnya berapa PA-nya berapa remajanya berapa dan semuanya nanti kan di PK akan ada akan muncul ya nah sekenario menurut saya ya tidak terlalu lengkap lah yang penting ada data-data dasar disana puskesmas ada apa ada ada KUA atau ada masjid dan lain-lain itu yang kedua yang ingin saya komentari apa yang disampaikan Pak Made kalau nanti pengembangnya masih memungkinkan untuk membuat pengkategorisasian itu akan lebih baik yang ketiga tentu work approval atau persetujuan ya persetujuan kerja atau aktivitas saya hanya ingin cukup kabupaten kota saja tidak perlu provinsi agak mereportkan juga tunggu lagi provinsi provinsi cukup diberitahu SCC aja karbon kopi saja nah malah saya berpikir kalau memang memungkinkan ya cukup hanya camat dan seccam saja supaya lebih mudah tapi kan tadi itu saya lihat disini letak yang agak banyak tidak puas ya di approval ini kalau saya lihat tidak banyak juga yang bertentangan dengan kabupaten kota presentasinya semua setuju aja saya lihat ya di luar itu saya ingin sampaikan dengan kabupaten kota harus memang berbaik-baik karena anggarannya ada di sana anggaran pusat pun kita gelontorkan ke daerah itu lewat lewat AUPD jadi ya nahan-nahan diri dikit lah diajak diskusi diajak rembukan diajak mengembangkan inovasi kabupaten kotanya jadi saya lebih condong menggunakan approval-nya cukup di salah satu jabatan yang terkait dengan lapangan di kabupaten kota ya sekarang kan kita masih nano-nano ya mungkin tidak ada terlalu kecil ada yang terlalu kecil tapi nanti tentu ada jabatan atau siapapun yang bertugas yang tupok sinya berkaitan dengan petugas lapangan tapi kalau memang memungkinkan OPD-nya mendelegasikan kecamat camat kan pejabat pemerintah daerah yang ada di kecamatan dia mewakili semua ya kan dia juga berperan sebagai OPD-KB berperan sebagai OPD-Kesehatan kan camat koordinator pembangunan di kecamatan atau yang didelegasikan kebawahnya Pak Sekcam walaupun saya tahu ya itu juga secara real kadang-kadang bisa diatur juga gitu kan apalagi yang sudah sangat dekat dengan camat tapi kita kembali ke diri kita nih kembali ke diri kita untuk integritas kita tentang apa namanya agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang harus masuk pada episode nah tapi pilihan saya lebih minim maksimal hanya pada kabupaten kota begini kita ingin kembali membenahi peran-peran kabupaten kota ya kami memang mendapatkan banyak banyak mungkin komplain mungkin juga mungkin masukkan bisa ya dengan kabupaten kota kita ini belum semuanya berjalan dengan murus nah secara khusus juga untuk teman-teman PLKB non-PNS ya kita akan memaksimalkan asosiasi namanya ASKADIN ya asosiasi kepala dinas asosiasi kepala dinas KB ini sedang kita coba juga merumuskan oleh BINA hubungan antar lembaga sekarang namanya Direkturat Avokasi dan hubungan antar lembaga bagaimana caranya peran ASKADIN itu atau asosiasi kepala dinas ini itu menyembatani penyuluh non-PNS itu tidak harus sampai ke Jakarta gitu ya kami saja sudah puyeng nih ya baik BPEG maupun ini lapangan ya cukup kita selesaikan sampai provinsi atau sampai kebupaten kota dengan asosiasinya itu itu idenya ya tapi nanti yang terbaik ini open to discuss apa yang terbaik ya boleh disini ada ya forum asosiasi PLKB non-PNS juga saya harapkan bisa ada disini hingga dengan ASKADIN itu itu kita lebih lancar atau lebih mulus ya di dalam pemampatan sumber-sumber yang ada apakah DAK apakah kalau kami bisa memperjuangkan tambahan insentif ya karena ini menyangkut regulasi menyangkut undang-undang yang tidak bisa juga kami langkahi harus kami patuhi tapi pasti ada jalan keluarnya tidak mungkin kita stagnansi stagnan atau berhenti dalam satu masalah tapi harus ada jalan keluarnya Pak Wahidin Pak Direktur Pak Made saya kira itu ya poin-poin yang bisa ingin saya sampaikan dan mungkin kita bisa berdiskusi menikah lanjutinya dan saya senang sekali teman-teman lapangan semakin hari semakin bergairah kemarin diskusi dengan beberapa eslon 2 dan 1 mudah-mudahan 2020 ini itu kita tidak turun secara drastis ya artinya kita bisa stabil dengan kondisi pandemi ini itu artinya dapat kita katakan bahwa penyuluh kita bekerja gitu tapi kalau jauh-jauh turunnya ya itu akan kita evaluasi per provinsi misalnya katakanlah ametnib ya kok kok tinggi naiknya atau putus pakai kok tinggi naiknya atau partisipasi keluarga di dalam potan kok turunnya sangat tinggi nah ini akan kita evaluasi per kasus kasus-per kasus ya untuk bisa menyampaikan keyakinan bahwa penyuluh itu sangat penting untuk kita kontrol atau kita supervise dari Jakarta saya kira demikian saja sementara dan saya kembalikan kepada Pak Made dan Pak Wahidin saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Pak Deputi dan Bapak Ibu dan teman-teman yang masih menghima saya pikir sangat clear banyak sampaikan Pak Deputi mungkin ada beberapa poin lagi yang saya perlu pertegas kembali dan catatan yang mungkin bisa saya beli garis bawah ini Pak ini perlu teman-teman juga ketahui jujur kami di Jakarta ini saat ini dalam dalam tanda kutip dipantu betul oleh teman-teman Bapak Nas jadi seperti yang sampaikan Pak Deputi tadi intinya adalah teman-teman di Bapak Nas mempertanyakan ketika sudah mau jalan 3 tahun teman-teman penyuluh bergabung ke Jakarta ternyata ternyata secara dampak dari program itu belum terlihat tentu ini adalah kajian dampak makro walaupun kalau saya harus menyampaikan ada aspek-aspek komositi cukup banyak tapi jujur memang kadang-kadang telinga kita panas dan ini tentu menjadi tantangan bagi kami dan mudah-mudahan juga menjadi tantangan Bapak-Ibu teman-teman sekalian karena ketika rapat di Jakarta adalah saya yang paling pertama mendengar dan tentu saya sebagai salah satu yang mengomandui tentu tidak menerima begitu saja ada hal-hal yang cukup positif sebenarnya yang sudah dilakukan tapi kan ketika Bapak Nas selalu sudut pandangnya makro jadi saya mohon sekali lagi kepada Bapak-Ibu teman-teman mari kita bekerja dengan sepenuh hati terutama kita jangan lagi banyak diskusi di proses tadi Pak Diputi juga mempertegas terobos terus tugas-tugas yang memang berdampak kepada output jadi jangan terlalu banyak kenduriannya sementara nasinya itu tidak akan sampai ke orang jadi ini ini penting nah kemudian yang kedua tadi yang terkait approval Pak Diputi jadi memang di aplikasi generasi ketiga yang sekarang Pak Diputi yang generasi ketiga ini kan memang tidak ada approve jadi apapun yang dikerjakan penyuluh ya kita tidak clear nah tentu approve ini sebenarnya tadi teman-teman mungkin perlu dipahami approve ini juga ini yang sudah kita sepakati Pak Diputi jadi di tanggal tiga kalau salah kemarin ketika tanggal tiga misalnya kabupaten kota itu enggak nge-prop dengan alasan enggak sempat atau apapun itu kita anggap bahwa dia setuju jadi justru kalau dia enggak nge-prop kita anggap setuju Pak Diputi setuju ya Pak ya sangat setuju jadi kita pakai apa namanya time approach ya jadi kalau udah lewat waktu kita langkai aja gitu kan jadi artinya saya sambung dikit bahwa kalau tanggal tiga itu tadi atau tanggal berapa kalau tidak ada persetujuan dari kepada OPD itu kita lewati saja dan itu kita terima ya terima kasih Pak Diputi berarti clear tuh Pak Amade menjadi sataran cuman tadi provinsi yang harapan Pak Diputi saya pikir enggak lagi artinya untuk mengulangi birokrasi tadi kan berpikir kita kalau kabupaten enggak enggak karena kita memang dalam tanda kutip memikirkan juga kita menemui ada beberapa teman yang dalam tanda kutip itu enggak enggak sinkron dengan kabupaten kita khawatir juga untuk proofnya itu atas dasar like dislike makanya kita juga memberikan apa memberikan catatan kalau tidak nge-proof justru harus ada ada jasi-jasi kuat karena kita mengkhawatirkan itu Pak Diputi jadi saya pikir clear ya Pak Amade ya mungkin yang berikutnya Pak Amade yang terkait dengan jam kerja tadi Pak Diputi menyampaikan ada empat apakah nanti ini dikomunikasikan dulu apakah memungkinkan karena memang variasi kita di samping empat Pak Diputi arahnya tadi kan variasi antar wilayah itu juga juga bisa apakah nanti sistemnya ini bisa apa bisa disetting bayi-bayi karena saya pikir memang dulu sebenarnya Pak Diputi pernah punya semacam panduan untuk sepenyuluh satu hari di kecamatan satu hari di pusus mas empat hari di lapangan nah dengan kondisi-kondisi sekarang apakah misalnya masih relevan sehingga tadi Pak Diputi juga ada kerja dari rumah kerja dari lapangan bahkan kerja ketika weekend karena memang prakteknya seorang penyuluh seringkali juga dihadapkan kepada kerja-kerja di Sabtu dan Minggu nah sejauh ini memang aplikasi kita Pak Diputi untuk kerja Sabtu Minggu itu bisa masuk dalam kelompok penyuluhan jadi untuk yang kelompok penyuluhan itu memang Sabtu Minggu masih bisa masuk dihitung termasuk tadi yang Pak Diputi juga belum menyampaikan tadi terkait jumlah frekuensi penyuluhan Pak jadi yang aplikasi saat ini 22 kemarin kita mengusulkan 3 tadi menurut surveinya Pak Made 25 ya Pak Made masukkan teman-teman hanya nambah 3 tentu harapan kita kemarin ketika prosesnya dinaikkan harapannya outputnya akan naik mungkin ini bisa langsung saja Pak Diputi biar terdengar oleh teman-teman ya saya sangat setuju peningkatan itu supaya ada ruang yang lebih luas itu kan penambahan ruang memang kita tidak bisa menghindari peran penyuluh itu ada di di proses sebetulnya tapi kan kita kurangi proses supaya tidak terlalu kita pesta-pesta diproses gitu jadi saya setuju saja kalau bisa dinaikkan 25 peluangnya itu sangat memungkinkan itu akan kita evaluasi juga korelasinya antara proses itu dengan outputnya gitu Pak ya terima kasih Pak Diputi jadi ini teman-teman sekalian jadi sekali saya pertekankan kembali memang proses itu ketika prosesnya berkualitas ya sangat yakin saya itu akan berdampak pada output tapi ketika prosesnya ecek-ecek pasti outputnya nggak akan berhasil ya kami sebenarnya dengan Pak Made sudah mensiasati ini makanya di aplikasi ini di samping teman-teman mengerjakan proses ada alat kontrolnya output di desa binaan apa yang akan saya lihat misalnya nanti teman-teman KI-nya kunjungan lapangannya banyak KIE-nya kelompok banyak kok PB-nya nggak bertambah kok PA-nya nggak bertambah itu ada yang menunjukkan bahwa KIE yang dilakukan nggak berkualitas nah itu semua akan kita lakukan hanya memang sejauh ini karena SIGA kita belum clear maka masih terkendala tapi pada saatnya pasti kita akan sampai ke sana nah mungkin yang lain Pak Made bisa ditanggapi terutama terkait dengan peluang-peluang yang disampaikan Pak Diputi tadi terkait jam kerja setelah artinya dibayangkan juga dengan pengembangan tingkat urmitannya dan seterusnya dan peluangnya untuk bisa di-eskusi atau tidak silahkan Pak Made baik baik makasih Pak Direktur cek suara lagi apakah suara cukup jelas Pak jelas-jelas baik makasih izin Bapak Deputi ada catatan saya ada 4 poin pada prinsipnya namanya juga ada sebuah aplikasi atau sistem itu sangat open untuk discuss Pak untuk menambah masukan mengubah sesuatu itu sangat memungkinkan cuman benang merah yang harus kita lakukan adalah di kami intinya adalah ingin bagaimana bisa mendorong output kerja ini bisa lebih tampil sekarang lebih ke depan yang kedua adalah bagaimana fitur-fitur ini bisa berjalanan efektif sementara nanti human-nya yang akan mengikuti sistem itu akan menyesuaikan dengan sistem yang kita develop itu adalah sebuah kategori sistem yang baik poin pertama yang ingin saya sampaikan Pak Deputi dan Pak Direktur serta Bapak Ibu teman-teman penyuluh KB dan rekan-rekan di provinsi terkait dengan memang beberapa potretnya dari masukan dari stakeholder bahwa minta dievaluasinya tentang pas kealiklola dari penyuluh KB secara prinsip kami mengirimkan data-data ke teman-teman pusat penelitian puslit bank serta ke biro perencanaan dan kami memberikan sebuah catatan disitu Pak Deputi bahwa terkait dengan evaluasi program bangga kencana pas kealiklola penyuluh KB PLKB ke pemerintah pusat kami mendorong perspektif evaluasinya tidak hanya dari sisi ketenagaan tapi juga mendorong dari variable atau indikator kelembagaan seperti bagaimana pas kealiklola penyuluh KB terkait dengan keterlibatan OPDKB dalam peraksanaan kewenangan sebagai pendaya gunaannya itu juga harus menjadi indikator yang perlu dievaluasi karena menurut saya itu juga mempengaruhi juga terkait dengan performance dari penyuluh KB terkait dengan program bankah rencana selain itu juga tentang sarana anggaran dan hal-hal semua itu juga kami dorong bahwa itu perlu dievaluasi juga dan dikaitkan dengan tema besarnya yaitu pas kealiklolanya penyuluh KB karena meskipun penyuluh KB yang menjadi tema besar yang perlu dievaluasi dengan setidaknya tiga indikator kelembagaan anggaran dan sarana ketika tidak dikaitkan saya mengkhawatirkan kesimpulannya itu adalah hanya dari ketenagaan padahal penyuluh KB sama seperti kami yang ada di kantoran hanya sebuah pelaksana perjalanan fungsi yang melakukan sebuah kreativitas inovasi dan menjalankan sebuah tupoksi tanpa penguatan dari kelembagaan tanpa ada dukungan sarana dan anggaran kami juga tidak bisa berbuat sesuatu lebih nah itu makanya kami mendorong adanya keterkaitan evaluasi di tiga aspek tersebut izin itu hanya masukan terkait dengan info soal evaluasi pasal penyuluh KB yang kedua saya mungkin masuk ke approval Bapak Deputi memang dalam kajian kami dalam 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 kajian kami itu ada tiga kondisi ketika approval itu dilakukan oleh Kapkota yang pertama adalah ketika Kapkota menstujui kegiatan penyuluh KB berarti kondisinya aman gitu tapi yang menjadi kegelisahan teman-teman dengan atas masukannya Kapkota itu sibuk Pak Madeh gitu nah sebenarnya kesibukannya Kapkota itu tidak kami dorong untuk setiap hari dia harus approval enggak jadi seperti tadi yang sampaikan oleh Pak Direktur ada time limitnya Kapkota menge-prove Kapkota itu tidak kita wajibkan untuk nge-prove setiap hari tidak kita wajibkan kalau dia mau menyicil setiap bulan atau setiap minggu boleh gitu yang penting ada limitnya limit kita contohkan setiap tanggal 3 di bulan berikutnya kalau dia lewat di tanggal 3 maka seluruh kegiatannya penyuluh KB itu ternilai disetujui namanya dia lewat di tanggal 3 di bulan berikutnya ini tanggal 3 ini baru asumsi ya nanti kita akan buat sebuah telah tanggal berapa yang paling tepat karena akan berhubungan ke SOP pembayaran Tunkin juga kita contohkan misalnya tanggal 3 kalau TAP KOTA dengan metode persetujuannya itu maunya bulanan maka dia bisa cicil itu setiap bulan dengan meng-approve all approve gitu all kegiatan di-approve misalnya gitu itu dia akan lakukan bisa atau dia mau lihat satu persatu one by one dia mau lihat lalu di-approve juga bisa tapi gak didorong setiap hari gitu tapi gak didorong setiap hari makanya ini apa namanya membantah ketika teman-teman menganggap TAP KOTA gak punya waktu untuk itu kalau dia gak punya waktu beruntunglah teman-teman penjuluh sebenarnya karena dia akan melewati masa limit di-approve itu dilakukan ketika dia tidak melakukan approval atau persetujuan saya sebut namanya diabaikan kegiatan yang diminta di persetujuan itu maka kegiatan penyuluh dianggap dinilai atau disamakan dengan disetujui namanya itu satu dan dua kondisi Bapak Deputin dan Bapak Direktur nah namun ada kondisi yang ketiga tentunya kondisi ketiga adalah ketika kegiatan itu tidak disetujui gitu meskipun kegiatan yang tidak disetujui ini kami sudah tegaskan definisi operasionalnya adalah kegiatan yang tidak dilakukan tapi dilaporkan nah ini sangat subjektif akhirnya ketika sangat subjektif kami membuat sistem namanya perlu adanya bukti dukung yang menandakan bahwa subjektifnya kapkota itu perlu ada bukti dukung bahwa yang tidak di approve itu yang tidak disetujui itu memang terbukti tidak dilakukan nah ketika kegiatan tidak disetujui maka sistem akan melaporkan kegiatan yang tidak disetujui itu ke tingkat provinsi jadi provinsi sebenarnya baru menjadikan punya kewenangan approval ketika ada kegiatan penyeluh tidak disetujui kalau sudah disetujui oleh kapkota provinsi tidak perlu lagi menge-prove tidak perlu lagi karena yang masuk ke tingkat provinsi adalah kegiatan yang tidak disetujui saja kenapa begitu karena provinsi membutuhkan bukti dukung terhadap kegiatan yang dianggap tidak dibuat tapi dilaporkan atau bohong tadi yang dianggap bohong oleh dinas ketika dinas tidak bisa membuktikan kegiatan itu bohong maka provinsi bisa meng-approve kegiatan itu yang tadinya dianggap tidak disetujui oleh kapkota dengan dengan catatan dia tidak bisa membuktikan maka provinsi bisa approve nah ini yang masih dilema sebenarnya kategori yang ketiga setidaknya akhirnya keterlibatan provinsi menjadi ada disitu dan kita tahu akhirnya kompleksitas waktu kompleksitas tenaga yang teman-teman Hubalila yang sudah banyak mengelola ribuan utama daerah-daerah Jawa Sumatera Utara Sulawesi Selatan itu tentu akan menjadi sangat hetik disitunya nah kami akan mengkaji lagi sistem yang tidak disetujui tadi karena kalau tidak disetujuinya hanya berhenti sampai di kapkota tanpa ada wasit tanda kutip provinsi maka saya mengkhawatirkan subjektivitas penilaian tidak disetujui ini akan lebih menjadi kasus di kemudian hari meskipun saya yakin momen eforianya lebih banyak adalah kegiatan yang dibiarkan artinya tidak dilihat kalau melihat membaca dari dua tahun terakhir Pak Direktur bahwa kapkota merasa tidak punya akses padahal provinsi sudah berulang kali mensosialiskan ke kapkota mereka punya akses untuk melihat kegiatan penyuluh jadi kalau saya prediksi kegiatan yang meskipun kita sudah siapkan sistem approval dari kapkota lebih banyak kayaknya condongnya lebih dibiarkan atau tidak dilihat tidak disetujui atau tidak artinya tidak ditengok penyuluh tapi kalau ditengok dan tidak disetujui saya kawatir itu menjadi sebuah kasuistik kalau bicara soal kasuistik tetap harus ada SOP dan ini kami butuh penguatan yang ketiga soal lokasi kerja saya sepakat dengan Pak Deputi hanya saya nanti saya butuh penegasan nanti kami akan kembangkan fitur web ifisum di wilayah binaan dengan membagi tiga kelompok mungkin kelompok pertama adalah Bapak Ibu penyuluh KB yang memiliki varian wilayah binaan dari ada yang punya satu desa kelurahan sampai dengan ada yang punya 74 desa kelurahan itu nanti kami hanya dorong memiliki tiga wilayah binaan saja tiga saja jadi misalnya ada penyuluh KB yang punya 20 wilayah binaan pilih tiga saja nah tiga itu apa kalau saya tangkap dari Pak Deputi tadi yang pertama adalah wilayah binaan utama mana wilayah binaan utama yang diputuskan yang ditetapkan oleh penyuluh berdasarkan koordinasi dengan Kota dan provinsi yang tentunya berciri-ciri DO-nya tinggi adminit-nya tinggi dan butuh penguatan dari teman-teman penyuluh itu yang menjadi wilayah utama nanti yang dipilih itu yang kedua adalah wilayah binaan pendukung wilayah binaan pendukung jadi disitu yang target wilayah desanya mungkin tidak se-komprehensif yang diutama yang terakhir adalah wilayah binaan kampung KB dengan catatan dengan catatan kalau meskipun secara data Pak Direktur mohon izin kampung KB memang sekarang sudah jumlahnya 14 ribu kalau melihat dari penyuluh KB-nya ya hampir serupa dengan jumlah penyuluh KB tapi nampaknya tidak semua penyuluh KB dapat kesempatan membina kampung KB jadi kalau dilihat dari data detail kalau data makro memang benar jumlah kampung KB dengan jumlah penyuluh KB itu sama bisa rasionya satu banding satu tapi kalau didetailin sampai ke penyuluh KB-nya kalau saya cermati dari monitoring kami tidak semua penyuluh KB membina satu kampung KB seperti itu jadi mungkin yang kampung KB perlu dapat catatan nantinya untuk di apa dikaji kembali tapi kami merekomendasikan atas masukkan Pak Deputi kita akan pilah tiga wilayah di wilayah binaan tersebut dengan tetap memberikan penguncian bahwa satu desa yang sudah dipilih oleh penyuluh tidak bisa dipilih lagi oleh penyuluh KB lainnya terkait dengan waktu kerja kami coba akan kaji lagi Pak Deputi atas pengelompokan yang tadi Bapak sampaikan pada prinsipnya sementara yang direkomendasikan sama Biro Kepagawaian adalah setting waktu kerja di penyuluh KB nanti disamakan dengan waktu kerja di provinsi sedangkan Sabtu minggu nanti kami akan menjadi waktu yang kami buka untuk teman-teman di Pak HB cemang yang kami ingin dorong ke izin kepada Putri dan Pak Direktur adalah memang kedinamikaan teman-teman penyuluh dalam bekerja itu ada yang kerennya bekerja itu di baru di jam-jam sore untuk ke lapangannya sementara di jam siang dan pagi itu lebih banyak berkoordinasi ada yang sebaliknya yang paginya itu ke lapangan sorenya baru ke kantor gitu dan juga akan ada yang di tengah tengahnya baru ke kantor pagi dan sorenya itu ada di lapangan jadi memang sangat bervariatif sangat-sangat variannya sangat-sangat tinggi tapi sistem coba kami akan dorong apakah bisa mengesuaikan sesuai dengan kedinamikaan dari rekan-rekan penyuluh paling yang kami ambil alih ya Pak ya Pak ya saya mungkin mencoba ya sedikit bukan mengabaikan Biro Kepegawaian karena mungkin beliau mereka itu hanya melihat secara umum ya jadi menurut saya secara umum oke dalam situasi ini boleh mengikuti pola provinsi tapi lapangan tidak begitu jadi untuk itu kalau bisa pengembang bisa memilah-milahnya atau nanti kan berkompilasi ke ujung ya jadi kalau dia misalnya mencatat kerja kantornya 1-2 hari kemudian kerja lapangannya 3-4 hari dengan waktu yang diatur begitu ya itu akan terkompilasi ke setiap minggu atau ke setiap bulan saya kira itu jadi tidak perlu kaku kita menerapkan working hard ini untuk petugas lapangan saya kira itu tambahan baik terima kasih terima kasih Pak Deputi konsep kami memang begitu konsep kami adalah kami memang mendorong teman-teman penyuluh KAB itu tidak secara kaku harus jam 8 dan setengah 5 Pak Deputi jadi cuma dari sisi penggunaan aksesnya itu yang kami tadinya kami pikir bisa disesuaikan sementara untuk fleksibilitas kegiatan sistem yang sekarang diuji coba itu mereka bisa lakukan sampai jam 7 malam 8 malam kalau memang masih ada aktivitas jadi memang kami sangat buka di satu minggu pun kami buka untuk presensi tersebut itu Pak Deputi mungkin nanti kami akan coba kaji terkait dengan pengkategorian mana yang work from office mana yang work from home mana yang work from field itu yang coba kami coba carikan solusi fitur sistem apa yang efektif sehingga nanti kita bisa menyimpulkan setiap penyuluh itu dalam seminggu berapa kali dia melakukan work from home berapa kali dia melakukan work from office dan berapa kali dia melakukan work from field gitu Pak Deputi yang terakhir adalah terkait dengan yang tadi disampaikan terakhir oleh Pak Deputi Pak Direktur adalah soal peluang perubahan bobot indikator baik yang penyuluhan dan non-penyuluhan serta targetnya kami izin coba akan melakukan kajian kembali dengan catatan selama perban 5 itu belum ada revisi Pak Deputi kami izin masih menggunakan indikator yang sama seperti sekarang yaitu penyuluhan 40% non-penyuluhan 60% dengan target penyuluhannya 22 kali dan non-penyuluhannya minimal 5 sekali per harinya karena kalau itu kami paksa untuk dirubah secara implementasi ada peringatan dari kepegawaian akan menjadi sebuah temuan Pak Deputi jadi tapi kami terus mendesak kepegawaian untuk segera merevisi perban 5-nya tahun 2019 terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja ASN di lingkungan BKKBN itu mungkin tanggapan dari saya kalau boleh ada 2 orang Pak Deputi yang saya buka peluang untuk memberikan komentar secara langsung apakah diizinkan Pak Direktur Pak Deputi silahkan ya silahkan baik saya mengundang atas nama mudah-mudahan beliau masih ada dan mau berkenan untuk bersuara langsung Pak Putra Pak Putra apakah masih ada di sini Pak Putra halo yang ada ya silahkan Pak Putra menyampaikan yang tadi disampaikan di chat bisa disampaikan secara langsung silahkan Pak iya begini Pak tadi kan katanya ada capaian-capaian yang tidak tercapai ya mungkin kebanyakan yang disalahkan PKB-nya padahal ya kalau saya pribadi ya saya pribadi bekerja sudah sangat maksimal namun terkendalanya selalu di OPD seperti sepertinya begini kalau provinsi maunya A pusat maunya juga A namun di OPD maunya B C, D sampai J jadi kami kan bingung apa yang harus kami kerjakan begitu Pak itu saja yang ingin saya sampaikan Pak Putra bisa sebutkan penyelok kami dari provinsi dan kapota mana saya dari provinsi Aceh kabupaten Aceh ya baik terkait dengan sistem IFISUM apakah ada masukan juga tadi kan lebih ke manajemen kebijakan ya ya kalau IFISUM tadi begitu masalah kalau OPD saya kira tidak perlu karena kebanyakan OPD mungkin khususnya saya ya di kabupaten kami OPD-nya itu tidak mengerti apa-apa kami yang capek mati-matian di lapangan mereka agaknya tidak peduli tidak peduli program tidak mengerti apapun kami hanya bergerak sendiri tanpa ada dukungan OPD jadi kami harap OPD itu tidak perlu dikasih approval gitu lah walaupun mungkin mereka bukan penentu hak ya tapi lebih-lebih nggak usah lah itu menurut saya Pak ya itu aja Pak makasih Pak Putra mungkin satu lagi Pak Direktur dan Pak Deputi supaya nanti bisa menyeluruh ya silahkan saya coba yang satu lagi mungkin bisa raise hand kali ya atau buka open open mic langsung yang ingin menyampaikan silahkan satu orang saya bebaskan tidak saya tunjuk ada atau wakil dari IPKB yang hadir di sini DPP DPP IPKB Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan dengan siapa ini Ibu Eli Kalimantan Barat Kalimantan Barat silahkan Ibu Eli dapat berikan masukan Terima kasih Pak setelah mengikuti uji coba aplikasi EPIS yang masih 4 ini memang ada beberapa kendala yang kita hadapi terutama pada saat presensi memang tadi sudah dibahas bahwa presensi akan disesuaikan dengan jam kerja provinsi masing-masing namun tersebut terang bahwa untuk menuju ke lokasi kerja kadang-kadang kawan-kawan kita yang di daerah mengalami kendala mungkin sampai 2 atau 3 jam apakah jam kerja contoh kalau kami untuk kota Pontianak jam 7 15 sampai jam 3 15 tapi untuk kawupaten mereka sulit menjangkau terutama daerah yang kondisi lapangannya kurang memungkinkan itu mohon dipertimbangkan apakah tadi menyesuaikan jam kerja namun kalau seandainya saran saya yang penting presensinya terpenuhi 7 jam setengah Pak ya kemudian juga masalah pengisian data basis di wilayah binaan terus terang saya sendiri kemarin pada saat saya mengalami kendala apalagi yang di kawupaten kami yang di kota saja mengalami kendala yang sinyalnya begitu lancar boleh dikatakan jadi ada beberapa hal yang menyangkut seperti itu memang berdasarkan puji coba kemarin untuk saya ulang untuk presensi itu kadang kita untuk setermukai segalanya untuk pakai buka itu memang susah Pak sampai saya pernah mengalami sampai 5 kali saya coba tidak bisa akhirnya saya screenshot setiap hari jadi itu mungkin kalau seandainya diberlakukan episode ini mungkin screenshot untuk absen hadir bisa diberlakukan itu saran saya kemudian tadi yang Pak Nobri Jal katakan saya mendukung sekali tentang 4 agenda pokok kegiatan sistem kerda yang akan diterapkan memang disini ada work from office work from field work from weekend dan work from home jadi Alhamdulillah terutama untuk kawan-kawan yang kondisi lapangannya sulit dijangkau mereka bisa menggunakan work from home kalau bisa nanti ada semacam surat penegasan atau mungkin setelah evaluasi ini ada TL ke minimal ke Hubalila ke provinsi jadi terutama untuk kawan-kawan yang belum pernah diuji petik bisa lebih tahu tentang sistem kerja yang diterapkan terakhir kami minta kalau bisa ada sosialisasi tentang uji coba episode ini untuk PLKB kita yang belum ikut demikian informasi saya juga salah satu pengurus DPP IPKB terima kasih wabila itu berjaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam izin deputi sebelum Bapak dan Pak Direktur memberikan masukan dan arahan saya mungkin bisa konfirmasi dulu di dua pertanyaan tadi Pak boleh ya boleh ya baik terima kasih pertama terkandang yang presensi ketika ada kendala kami sebenarnya memperbaiki versinya Ibu Eli jadi dia bisa melakukan secara offline dan juga online jadi ketika jaringannya tidak bersahabat presensi itu bisa dilakukan secara offline sama seperti kami sekarang menggunakan presensi yang ada di BKKBN itu bisa offline juga yang terpenting adalah GPS-nya itu masih aktif satu itu yang kedua jam kerja nanti kita akan coba sepakati memang akan akan ada kebijakan di jam kerja masuk dan jam kerja pulang hanya saja lokasi tentang presensi itu saat ini kami dalam uji coba tidak diatur itu yang banyak salah persepsi dari teman-teman ketika jam pulangnya adalah setengah empat dibijaki saat uji coba jam setengah empat atau setengah lima ternyata teman-teman penyuluh jam tiga sudah selesai jadi teman-teman penyuluh menunggu di balai penyuluhan menunggu jam pulang kerja padahal jam pulangnya di presensi itu bisa dilakukan dimana saja tidak 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 harus di balai penyuluhan saat di uji coba kemarin jadi nanti untuk selanjutnya kami mungkin butuh penegasan kebijakan nanti dari Pak Deputi apakah jam pulang itu diatur juga lokasi presensi masuk dan pulangnya gitu karena seperti yang teman-teman kemarin lakukan ketika kami dalam uji coba bijaki setengah lima mereka sudah selesai jam tiga jadi menunggu di balai penyuluhan menunggu jam setengah lima selesai baru ada baru mereka pulang gitu sama seperti kayak kita presensi manual Pak presensi handkey gitu jadi kalau belum jam pulang kita nunggu di lobby rame-rame gitu baru ntar setengah lima pulang peng baru mereka handkey gitu nah sementara kan presensi mobile kan sebenarnya tidak dikonsepkan seperti yang tadi yang terakhir mungkin terkait dengan Pak Putra tadi ya kasus-kasus hubungan koordinasi dengan OPD itu sekali lagi saya tidak punya datanya paling hanya informasi-informasi dari sebelah-sebelah saya sebelah itu yang versinya penyuluh kami punya versinya OPD kami punya gitu tapi yang versi tengah-tengah itu kami tidak pernah punya jadi selalu akan condong kanan atau condong ke kiri pada prinsipnya kami akan mencari jalan tengah tidak akan kami memilih dua-duanya merugi yang kami pilih adalah dua-duanya diuntungkan sebagai contoh provinsi punya eh sorry kap kota dina kap kota punya keunangan melakukan pembinaan melalui fitur approval itu diuntungkan karena bisa melihat kualitas dan kualitas kerjanya penyuluh tapi pro kap kota sorry tapi penyuluh KB juga diuntungkan ketika ada kap kotanya seperti kondisi tadi Pak Putra bilang Pak Putra kan mengkondisikan kap kotanya itu tidak paham apapun tidak tahu apapun Pak Putra diuntungkan sebenarnya dengan kondisi itu karena Pak Putra tidak akan dinilai kegiatannya atau diabaikan jadi otomatis Pak Putra akan lolos saja kegiatannya gitu jadi Pak Putra sebenarnya tidak dirugikan dengan kondisi yang kap kotanya tidak memahami apapun gitu kalau memang itu kondisinya saya menggunakan kalimat Putra Mustika itu saja mungkin dari saya Pak sebelum nanti Bapak Deputi dan Pak Wainin memberikan masukan kami persilakan Pak Deputi Baik terima kasih Pak Putra dan Bu Eli kita putra dulu atau kesemua pertama kalau bisa kita hindari kalimat-kalimat saya sudah bekerja keras sudah banting tulang nanti paham hilang Pak jadi diamkan saja itu jadi jangan sampai kita ini menyatakan saya kan bekerja keras Pak Tuhan saja yang menilainya Tuhan saja yang memberikan pahalanya menurut saya kalau sering kita komplain komplain kita kerja keras itu artinya kita melemahkan diri kita juga jadi Pak Putra dan kawan-kawan yang lain ya biarin saja mereka tidak peduli mereka tidak itu ada zamannya ada eranya ada eranya orang tidak peduli ada eranya orang sangat peduli gitu ya itu satu kemudian yang mau kita bangun ini adalah sistem bukan apa namanya penyelesaian masalah sesaat tidak jadi sistem kita sudah ada diatur dengan undang-undang peran OPD itu sangat jelas dan kuat yang namanya pendaya guna pemanfaatan penyuluh itu ada dalam undang-undang jadi dengan demikian ke depan kita tetap harus menggunakan OPD syukur-syukur nih OPD ini mau kita upgrading menjadikan OPD OPD tunggal gitu ya apa istilahnya utuh gitu ya ini upaya jadi kalau dia sudah utuh pasti dia akan memiliki ketergantungan nah kemudian untuk itu sistemnya yang kita bangun jadi approval itu gunanya adalah memerankan mereka sebagai fungsi pendaya gunaan gitu nah kan kita punya jalan keluar kalau mereka tidak approval dalam waktu tertentu ya silakan aja lanjut menandakan bahwa memang betul mereka tidak mau itu ya tidak mau berperan nah itu pasti akan berlaku secara umum di 514 kabupaten kota nah kita lihat perkembangan nanti 6 bulan ke depan ya mudah-mudahan itu obat Pak Putra obat ini apa namanya obat kerja lah gitu ya saya ingin menyampaikan bahwa program Bangga Kenjana ini adalah sama kepentingannya kepentingan nasional dan kepentingan naerah jadi win-win ya win-win jadi bukan program Pak Kenjana bukan program nasional saja sedikit aja tuh program nasional kewenangan dari kewenangan yang ada 14 kewenangan itu ada di provinsi dan kebenaran hanya 10 yang kewenangan hanya kebijakan-kebijakan saja yang ada di pusat jadi kami memperbaiki sistem nah itu pasti kita dapatkan kemudahan kalau kita apa namanya bisa menjalin kerjasama yang erat mungkin saya pikir nanti Pak Putra sebentar lagi bisa jadi kepala dinas Pak bisa jadi apa dilihat oleh Bupati wah ini Pak Putra ini punya kemampuan sehingga ikut dalam bidding dibolehkan Pak ya jadi untuk itu sekali lagi kepada semua saya harapkan tidak apa namanya tidak mengganggu sistem yang ingin kami bangun kedua Bu Ely terima kasih saya sangat setuju 7,5 jam itu fleksibilitasnya tinggi tadi Pak Made sudah sampaikan sampai kapan pun mungkin ada acara yang sampai jam 11 malam saya pernah jadi PKB pulangnya jam 1 malam bu jadi bisa saja ada pertemuan yang baru dimulai jam 11 malam dalam keadaan normal nah itu bagaimana apakah tidak dihitung dihitung kemudian ada extra juga weekend makanya tadi mungkin pengembang ahli lah di bidang itu nanti bagaimana caranya dia menjadikan semua aktivitas yang berbau yang rejeki ya saya kalau menyebutnya rejeki penyuluh itu kan angka kredit ya kalau rejekinya tukang cendol kan duit tapi rejekinya penyuluh itu adalah angka kredit nanti itu kapan saja tidak tertutup juga jam 6 pagi sudah berangkat apa boleh buat ya nah tadi sudah disampaikan kan kita punya sinyal ini bermasalah lah tidak mungkin di daerah-daerah tertentu nah makanya online dan offline ini menjadi solusi dari mengatasi persoalan saya lupa namanya ya Pak Made kalau dulu kita pernah bincang-bincang cukup dengan satu billboard saja dimana Anda berada kemudian di shoot di screenshot billboardnya atau atau transport apa yang ada di wilayah kerja itu sudah cukup malah saya sebetulnya ingin mencari solusi juga saya termasuk orang atau sekarang yang bermasalah dengan aplikasi visum saya karena saya menggunakan apa namanya iphone kalau sudah keluar dari gedung ini nggak bisa nah sebenarnya ada jalan keluarnya kita punya SMS gateway kita punya times apa namanya FaceTime yang tidak perlu pakai gambar tidak perlu pakai foto sekarang ada aplikasi nah sebenarnya Pak Kepala juga ke saya bilang begitu Pak Ses carikan yang termudah yang paling mudah kita bisa ngisinya jadi untuk itu mungkin nanti Pak Made dan kawan-kawan kalau nggak ada misalnya dengan aplikasi itu ada nggak bisa masuk tapi tetap dengan digital dengan cara-cara yang lebih sederhana cuma saya kan nggak ahli di bidang itu jadi mungkin pengembang lah atau ahli lah di bidang sehingga semua teman-teman itu dimudahkan di dalam mengisi presensinya baik on maupun out saya kira gitu ya Bu Eli yang dari ya saya kira itu terima kasih terima kasih Pak Deputi Pak Direktur ada tambahan Pak silahkan Pak ya cuma mungkin saya menekan saja terkait jam kerja Pak Deputi jadi mungkin saya ingin cerita saja kepada teman-teman penyuluh sebagai sesama alumni penyuluh Pak Deputi jadi untuk teman-teman yang di provinsi saya ingin cerita cerita saja teman-teman di pusat itu jam kerjanya jam 8 teman-teman mungkin pada tidak tahu kalau teman-teman yang kerja di halim ini sebagian kerja tinggalnya di Bogor dia itu habis subuh berangkat tapi kalau kenapa dia habis subuh berangkat karena kalau berangkat siang macet nah dia tetap saja standby di kantor dan dia tidak menuntut untuk pulang sepat karena jam kerjanya di kantor jam 8 dan kalau saya tanya Pak Deputi itu rata-rata pulangnya di atas jam 9 malam itu itu yang namanya fleksibel jadi maksud saya itu 7,5 jam itu adalah sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh Menpan jadi maksud saya teman-teman jangan terlalu hitung-hitungan betul terkait dengan jam kerja maksud saya misalnya nih jam 7 sudah sampai balik penyuluan absennya baru dibuka jam 8 atau karena jam 7 dia harus pulangnya setengah 3 saya pikir yang itu jangan terlalu hitung-hitungan jelimet jadi itu mungkin menjadi kata penting kemudian yang apa yang berikutnya menanggahi Pak Pak disampaikan Pak Deputi secara prinsip saya sangat setuju apalagi memang terkait dengan setorong aja Pak Madi memang memakan memori tapi memang ini sebenarnya terjadi karena memang dalam tanda kutip ya memang integritas kita nih semua sama ya maksudnya termasuk yang di pusat juga memang masih dalam tanda kutip masih diragukan ini boleh tanya ke Pak Madi di beberapa kali ini sekalian Pak Deputi lapor juga ada inspektorat yang melapor ke saya Pak Deputi di wilayah tertentu ada penyuluh yang hanya titip HP nah tentu ini mungkin jumlahnya hanya 1 dari 13 ribu tapi itulah yang terekspos artinya itu menunjukkan bahwa wajah itu masih penting nah ini yang kadang-kadang apa ya semua apapun yang kita ciptakan kan selalu ada celah misalnya nih kalau kita nggak pakai wajah nanti jangan-jangan teman absennya nitip sama temannya Pak Madi yang berangkat saya dengan satu wilayah yang Pak Madi Pak Madi saya titip HP-nya nanti di sana kita nggak sampai sejauh itu tapi celah-celah tetap saja ada tapi di sisi lain memang kalau harus dengan wajah memorinya juga terkuras saya sangat setuju jadi mungkin secara bertahap Bapak Ibu dan teman-teman sekalian memang integritas menjadi kata mahal saya pikir ini adalah menjadi kata semua termasuknya kita kita memang negara kita memang masih ribet saya juga pengennya kalau yang namanya pertanggung jawaban tangan-tangannya cukup kita saja misalnya ada kegiatan udah kita gunakan apa tapi regulasi kita belum mengizinkan harus ada rinci jangan jelas padahal kalau misalnya ada kegiatan udah SPJ cukup kita yang menerima gunanya untuk apa ya kita yang menjelaskan tapi kan regulasi kita belum dulu mengizinkan jadi yang hal-hal yang ini mungkin sambil jalan nanti prinsipnya kan aplikasi ini kan juga sudah sampai generasi 4 ketika jalan nanti ada perubahan yang signifikan ya pasti akan akan di perbarui jadi kata kuncinya yang saya ingatkan teman-teman yang pertama adalah apa integritas itu menjadi bagian yang penting kemudian yang jam kerja tadi saya pikir 7,5 jam itu kalimatnya adalah minimal ya kalau lebih saya pikir nggak nggak usah terlalu hitung-hitungan amat karena kami di pusat juga malam itu boleh tanya Pak Made Pak Made itu pulangnya jam berapa dan nggak masuk Rika saya ingat betul nih kalau di tahun 2017 bencang 2018 di bulan Desember itu sampai lupa ngabsen sampai tunginnya berkurang hanya-hanya lupa kalau yang teman-teman di daerah itu kalau tunginnya berkurang dikit karena lupa protesnya kemana-mana sementara kami yang di pusat kalau pun lupa ngabsen sama saja kepotong nggak ada ampun juga ya begitulah cara menerapkan legislasi memang awalnya kita susah tapi lama-lama ya kita menjadi terbiasa sama di awal-awal itu yang namanya absen kadang lupa padahal kita udah kerjanya semalam lupa absen ya regulasinya kita mengatur seperti itu nggak perlu banyak komen nah ini karena saya seringkali mendapat WA yang terkait hanya-hanya karena tunginya kekurang sedikit karena miss-miss yang seperti itu mungkin itu Pak Mande tambahan dari saya hanya informasi ringan saja baik makasih Pak Direktur Pak Deputi kita masuk ke sesi terakhir mungkin kesimpulannya adalah dari hasil uji coba ini kita bisa simpulkan seluruh fitur di generasi keempat di uji coba Pak itu sudah ada versi delapan Pak jadi generasi tetap empat namanya tapi si perbaikannya sudah sampai delapan karena dinamika selama sebulan itu teman-teman memberikan masukan dan apakah nanti akan ada versi ke sembilan ke sepuluh kami membuka semua Pak tapi generasi tetap generasi keempat dengan perubahan ingin mengarah ke lebih sempurna dan lebih sempurna lagi tentu seperti yang diarahkan oleh Pak Deputi kita menekankan ke output ke output dan menekankan pada sistem itu yang itu yang kami ingin simpulkan yang kedua kami mungkin mengutip statementnya Pak Novrizal saya menyebut nama karena waktu itu beliau sebagai atasan saya di Pusdiklat sebagai Kapulab tentang apa yang tadi sampaikan oleh Pak Direktur senangilah apa yang Anda kerjakan itu saya ingat sekali Pak Novrizal membuat bahasa itu ke kami-kami yang ada di Pusdiklat karena kalau sudah kita menyenangi pekerjaannya waktu kerja hal-hal yang kita anggap itu nggak akan dihitung lagi kayak contoh dua hari yang lalu itu saya lupa presensi ya itu konsekuensi saya lupa dan pasti saya nggak tahu konsekuensinya akan dipotong mungkinnya tapi ya itu sebuah konsekuensi namanya tapi ya nggak akan dibesar-besarkan yang terakhir adalah saya meminta teman-teman yang bergabung di virtual meeting ini sebagai peserta uji coba teman-teman yang dipilih oleh provinsi sebagai saya menganggapnya agent of change yang memberikan masukan yang diberikan kesempatan untuk mencoba pertama kalinya efisium generasi keempat tolong kita dalam satu frekuensi memberikan semangat-semangat ke teman-teman penyuluh KB yang tidak dapat kesempatan mencoba evaluasi keempat kalau saya mungkin membalikan bahasanya Pak Direktur adalah jangan mau kalah sama oknum-oknum yang hanya membahas hal sepele lalu di blow up sampai ke tingkat pusat gitu jangan mau kalah teman-teman yang sudah punya prestasi kerjanya sudah banyak itu yang harusnya di blow up untuk sampai ke tingkat pusat bahkan nasional jadi kami di pusat itu memberikan banyak fasilitas kesempatan membuka semua informasi yang punya karya yang punya produksi produk atau hal-hal apa yang ingin di show off ke teman-teman atau Bapak Ibu di pusat kami punya fasilitasnya jadi jangan ragu untuk membuat sebuah karya kami sedikit lagi akan menerbitkan satu buku perdana Pak Deputi sekaligus lapor namanya Moment of Truth Moment of Truth adalah newsletter tentang cerita yang dikerjakan oleh penyuluh KB selama masa pandemi ada berapa banyak cerita dari penyuluh-penyuluh dari yang PNS maupun non-PNS maupun dari PPKBD itu adalah unjuk kerja sehingga nanti yang teman-teman yang hanya protes hanya mengkritisi hanya sedikit dipotong komplain itu akhirnya tenggelam karena waktu jadi jangan mau kalah teman-teman yang sudah punya karya saya menganggapnya yang hadir disini penyuluh KB-nya adalah penyuluh KB pilihan dari provinsi Pak agent of chain kita untuk EVSUM generasi keempat tolong berikan semangat dan kami sangat membuka masukan dan masukan tambahan atau hal-hal apa dari sistem ini demikian dari saya mungkin ada closing statement dari Pak Deputi untuk sebelum mengakhiri kegiatan virtual meeting kami persilahkan ya terima kasih Pak Made dan Pak Direktur Pak Waidin ini luar biasa dan saya pikir teman-teman juga sama ya spirit kita harus sama mari kita kayuh tangga kencana ini dengan optimal dengan niat yang baik dengan niat yang tulus karena ketulusan itu obat mujarat dalam sekarang ini jadi ikhlasan ketulusan itu barangkali menurut saya apapun orang menjual obat nyari obat nyari apa namanya ini terkait dengan covid ini maka ketulusan dan keikhlasan itu memang paling utama sekiranya itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih baik sekian dari kami selaku penyenggara kegiatan evaluasi ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Deputi atas arahan juga penegasan kebijakannya serta Bapak Direktur juga terima kasih atas kesediaan waktunya bergabung bersama kami di virtual meeting sosialisasi hasil evaluasi uji coba sistem aplikasi EVS terima kasih terima kasih kami akan segera berbenah untuk memperbaiki masukan dan tambahan dari teman-teman semua dan kami segera akan menjatelkan launchingnya nanti Pak Deputi bersamakan dengan Iklop nanti Iklop sekarang masih dalam tahap uji coba juga kalau nanti sebuah beres semua kita launching bersama kita buat momentum yang meriah nanti Pak untuk kegiatan ini baik sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam penyelokabe sehat semangat luar biasa salam terima kasih Pak makasih semangat luar biasa Assalamualaikum 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 Mbak Dian Assalamualaikum